Puluhan kendaraan pemudik terjaring razia polisi dalam operasi penyekatan arus balik lebaran saat hendak memasuki gerbang tol pada larang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Rata-rata pemudik hendak menuju arah Jakarta. Satuan lalu lintas Polres Cimahi melakukan operasi penyekatan arus balik dalam masa penerapan pembatasan sosial berskala besar parsial. Operasi penyekatan oleh petugas kepolisian ini berlangsung di depan gerbang tol pada larang. Hasilnya, satu unit kendaraan yang memuat sepeda motor dengan tujuan Jakarta harus kembali ke tempat asal mereka. Tadi ada temuan daripada kami, hasil pemeriksaan. Dia bawa kendaraan dari daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat yang akan dibawa ke daerah Tangrak. Kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat. Kalau kendaraannya sudah lengkap, BPKB dan SNK. Namun daripada pemilik, tidak dilengkapi dengan surat izin keluar masuk daerah Jakarta. Jadi akan kami mengembalikan ke tempat awal. Operasi penyekatan pemudik pada arus balik ini akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Selain di padalarang timur, operasi penyekatan pemudik pada arus balik juga dilakukan di gerbang tol Baros. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!